Hai channel bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya omar YouTube pe raja elektronik sebelum dan sesudahnya saya ucapkan dan doakan agar selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran resekinya amin amin Yeropal Alamin untuk tutorial kali ini ada televisi Cina videoteks mereknya kejalannya itu kalau dicolok stand B ini untuk indikator stand B menyala sebentar lalu mati lagi coba saya mencolokkan saja eh mati ya langsung mati sempat nyala lampunya langsung mati oke langsung saja kita bongkar ditelusuri saja kalau dilepas kelihatannya sepertinya ada garis coba sekali lagi amati saja dulu ya matikan dulu lampunya biar jelas Hai kelihatannya sudah sempat muncul ya muncul muncul 5 cm di tengah kemungkinan di bagian refleksi yoke nya bagian vertikal nya seperti itu ya Oke betul ternyata seperti ini kerusakannya ya seperti iuk nya defleksi yoke kelihatannya ya untuk penyakit seperti ini sepertinya di maunya di bagian vertikal yaitu diantaranya di bagian yuk nya juga bisa coba saya bongkar dulu karena belum saya bongkar untuk pembongkaran saya skip saja biar agak cepat dikit ya setelah pembongkaran ini mesin Cina ya seperti ini yuknya juga model seperti ini nih ini sangat sangat kotor sekali untuk debu-debunya sangat kotor sekali saya mau bersihkan dulu ini untuk keluar biar saya keluar kotorannya ke luar pakai pipas brower bisa pakai ya 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 selamat menikmati ini masih ada depunya disini nanti ya saya bersihkan lagi kita pengkar atau balik dulu untuk PCB nya Oh ya kita lihat dulu untuk komponen secara fisik kita cek juga secara fisik untuk elko vertikal yang ada di sini bagian ini vertikal kelihatannya tidak ada yang melembung Oke langsung menuju untuk pengukuran tegangan dulu kita lakukan untuk pengukuran tegangan dulu tadi saya ponisnya foto dekrasi yuk tapi saya ukur dulu untuk tegangnya hai 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 alhamdulillah langsung kita colok terukur untuk B plus nya berapa col B plus 110 nama kejualannya masih seperti itu ya untuk area vertikal yaitu tegangan B plus vertikalnya untuk IC nya kalikan 50 DC saja ini harus hadir tegangannya sekitar 27 volt kita ambil dari IC vertikal ditandai ada dioda disini ada dioda kita ukur itu cuma 5 volt berarti drop coba sebelum dioda kita ukur dia masih drop kalau drop seperti ini kita matikan dan kita kita cut yang menuju untuk mengetahui apakah IC-nya yang sat atau dibebannya urut saja untuk tegangan vertikal ini untuk R5 vertikal eh ini ya ya bener ini untuk R5 vertikal kita cut disini setelah R5 R550 kita cut dulu disini pastikan pastikan tidak menempel lalu kita ukur kembali apakah normal untuk tegakannya di 27 volt yaitu ukurnya di R5 vertikal nya saja duduk disini sebelum dikat ya tadi siang dikat disini kita ukur di sini kita ukur di sini naik cuma 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 10 volt tadinya 5 volt sekarang 10 volt berarti antara tegangan untuk vertikal belum normal jadi saya kita ganti dulu ganti dulu elko vertikal nya kita urut saja di C ini jatuh di C560 ya ada keterangannya disini kita lepas dan tadi dilihat secara fisik sih tidak mencurigakan ya tapi saya lepas dulu ini nilainya 470 25 volt saya nanti dulu ini nanti yang baru saja ini 25 saya punyanya yang 35 tidak apa-apa karena ini cuma batas tegangannya saja lebih aman ya oke saya pasang dulu karena disini tadi bebasnya normal tapi tegangan vertikal nya yang bermasalah itu saya pasang dulu sebelum menuju pilih ke yuk kemungkinan salah untuk pilihnya di yuk karena tadi belum dicat ya cuma pilih oke kita langsung pengukur tegangan rendang kita colok setelah di cut tadi disini ini masih dalam cut kita ukur disini atau di elko plus juga bisa disini juga bisa sama saja satu jalur untuk tegangan untuk tegangan untuk tegangan 27 volt kita bol ternyata masih di 12 volt tadinya 10 volt ganti elko naik sedikit cuma sedikit ini masih drop juga kita untuk bagian untuk bagian sekunder yaitu untuk vertikal ada erko dan juga ada dioda mari kita lepas untuk diodanya karena tegangannya masih drop atau kita ukur dulu untuk dioda untuk dioda ini ya kita jatuh di kode d552 kita lepas ini dioda untuk vertikal kita lepas kita lepas kita lepas kita ukur untuk diodanya apakah shop atau tidak kita balik oke berjalan kita balik tidak berjalan dodanya masih normal juga saya pasang kembali terus ini di bagian apalagi ya karena vertikal vertikal yaitu untuk bagian primer eh bagian sekundernya cuma ada dioda dan juga elko cuma ini ya untuk penyarahnya saya langsung ganti saja dulu ini karena dua ini kalau dua pun normal tapi belum tentu normal lah saya curiga karena vertikal cuma itu saja cuma dua untuk tegangan vertikal ini vertikal saya melepas untuk dioda vertikalnya dino adanya untuk dioda second tapi tidak apa-apa untuk second ini dioda ini diodanya yang saya ganti diodanya duduk oh ya saya ukur dulu tekan sama untuk pengukuran sama saja kita pasang kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat selanjutnya nyalakan lagi televisinya lalu kita ukur lagi sampai mengekatkan tegangan praktikal 27 volt kisaran 27 volt ini masih sama untuk tegangannya berarti masih bermasalah di bagian vertikal tegangannya entah dimana saya juga belum tahu lagi karena mentok disini ya untuk tegang vertikal saya pikir-pikir dulu sambil saya skip nanti kasih tahu saja untuk bagian yang merusak oke jadi setelah saya skip ternyata saya tadi mengganti dua komponen ini sudah berhasil karena langsung saya colok dan saya pasang ke IC vertikal langsung jadi ternyata ya ternyata cuma di Tarko dan dioda ini ya saya iseng-iseng tadi seperti ini ya ini kan posisinya masih dikat ya dan tegangan pun disini disini turun yaitu di 12 volt saya colok lagi ya seperti ini ya kita ukur disini 12 volt ya dengan berkalis vertikal kita saya tadi langsung hubungkan saja yang dikat ternyata normal seperti itu tapi kenapa tegangannya disini hanya 10 volt tidak menyatakan sampai 27 volt penasaran ke alat ini testernya saya kasih di tegangan 250 volt itu juga sama tegangannya di 10 volt jadi untuk vertikal ini tegangannya 10 volt sudah menyala ya sepertinya saya disini penasaran ini kok 10 volt sudah bisa menyala mungkin tegangnya segitu atau gimana tapi rata-rata untuk umum yaitu sekitar 27 volt tapi disini 10 volt saya tidak memakai tester digital soalnya entah itu testernya atau tegangan vertikalnya biasanya untuk tegangan vertikal kalau simetris ya 12 volt ya sama min 12 volt yaitu 24 volt ini biasanya kalau satu yaitu 27 volt dan 24 volt tapi ini sudah oke cuma ganti ini saja ternyata oke ya kita sampai disini dulu untuk bersama peprayage elektronik jangan lupa dukung terus channel perayage elektronik dengan klik subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai